ini kondisi treknya licin karena masih hujan masih gremis jadi ini licin banget jadi kita harus hati-hati dan mungkin perjalanannya agak sedikit lambat karena harus lebih berhati-hati ketika mencari pijakan karena salah-salah perhitungan jatuh kan gak lucu kalau jatuh terus kotor-kotoran jalurnya super becek ini jalurnya air semua mana sepatunya gak gak anti air nih gak waterproof sup baru berjalan berapa menit 15 menitan ya cuman karena kondisinya dingin jadi di hidung itu sakit gak bawa koyo gak beli palok angin gak belinya kayak pipi haha 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 selamat menikmati cerah tapi itu cerah itu di atas selamat menikmati selamat menikmati penghuni hutan padahal waktu itu gak ada pacet sama sekali oke kita baru sampai di pos 2 setelah 30 menit jalan kita istirahat dulu di pos 2 karena lumayan nap saudara-saudara serat dulu selamat menikmati lagi kita lagi istirahat dulu jalan 10 menit tanjakannya luar biasa tuh itu nanjak dulu jadi kita istirahat dulu ini di antara pos 2 ke pos 3 dan ini di pohon besar yang waktu itu pernah kita asut lagi istirahat dan kondisinya sepi banget tidak ada pendaki lain karena telurnya hujan mungkin selamat menikmati pasnya ini lecun dia di injek terima kasih 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 terima kasih